di tempat kami atas sebuah kertas tertuliskan hanya dua kalimat itu tebutkan kira-kira di pikiranmu apa dua kalimat itu saya menanyakan ini kepadamu karena kami itu masih bingung apa maksud dari dua kalimat itu kalau kau tidak berhasil menjawabnya dan kau masih nyayal masih ngotak ingin memiliki benda ini saya pastikan jangan-jangan dan saya yakin setelah itu dan seumur hitumu kau akan berpikiran tentang tai ataupun kotoran saya mau menjawab jawablah kalau memang benar ini kalimat apa kalian bisa membaca dari kalimat tersebut? ya kami bisa tetapi kami tidak mengetahui apa maksud dari kalimat tersebut maksud kalimat tersebut? benar yang kukatakan kalimat itu yang menjadi tumpuan hidup kami tetapi selama ini kami tidak mengetahui kami tidak mengetahui apa maksudnya begini saja saya anggap kau kotoran aku ketika kau menjelaskan tentang kalimat tersebut baik tidak akan bapak marilah kami tidak akan menyenangkan lebih cekat lagi ashru ala ilaha ilallah tidak kata Tuhan selain Allah Allah itu macam baha pencipta dia adalah Tuhan dia adalah Tuhan dia adalah maha segalanya dia adalah Allah ashradu ala muhammada rasulullah dia adalah satu-satunya manusia satu-satunya rasul yang diutus oleh Allah untuk menemparkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini kalimat tersebut itu menunjukkan dan menuntun kita untuk kembali untuk mengingat kepada sang pencipta keyakinan kita kepada sang pencipta tidak ada hal-hal yang lain yang lebih kuat yang lebih besar dari hal yang dari sang pencipta sebentar saudaraku kami masih belum bisa menangkap apa yang kamu katakan apa itu Tuhan apa itu pencipta dan siapa muhammad yang kau maksud Tuhan 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 sang pencipta itu yang menciptakan kita semuanya menciptakan alam semesta menciptakan menciptakan jagat raya ini itulah dia lah yang pencipta yang sudah mengasih kepada kalian dari dua kalimat tersebut yang sampai sekarang kalian itu tidak belum bisa memahami dari makna kalimat tersebut bukankah alam ini ada dengan sendirinya apa kau yakin nama Allah itu yang menciptakan alam seluas ini seperti ini sebelum adanya adanya jalanan apakah tidak ada ibu dan tidak ada ayah lalu siapa muhammad dia lah kekasih Allah kekasih Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk menebarkan kebaikan dan meluruskan semua umat manusia yang membelok berjalan yang salah apakah muhammad yang datang menemui kami dengan begitu bertahayanya di seluruh di sekudur tubuhnya itu penuh dengan tahaya baiklah ini cukup menjelaskan ucapkan saja dari kalian bacalah dari dua dua kalimat tersebut itu namanya dua kalimat syahat dua kalimat syahat insya Allah bila dari suku kalian memegang teguh dengan dua kalimat tersebut kalian semua akan tenang lebih tenang dari ini tidak ada kepanikan tidak ada ketakutan akan kemusnahkan dari jenangan dari suku-suku kalian terima kasih kami jamin kami jamin itu kami jamin itu lagi kalian itu masih senyak ini dan masih berpegang teguhku pada dua kalimat tersebut terima kasih kau sudah menjelaskan tentang dua kalimat yang dari dulu kami jaga boleh apakah masih masih ada catatan tersebut saya ingin saya ingin sekali ingin sekali melihat catatan tersebut ada tertimpan dengan baik dan dijaga oleh kami semua saya ingin ingin secara langsung melihat dari tulisan tangan dari kelas aku itu bukan tulisan tangan lantas seseorang yang bercahaya muntur membawa selembar kertas yang dibuat dari kayu mempunyai kulit kayu dengan cahayanya tiba-tiba keluar tulisan tersebut berwarna emas sedihkah hangat berkilauan sedihkah kalian memperlihatkan tulisan tersebut pada kami kami ingin sekali kami ingin sekali melihat tulisan tersebut untuk yang satu ini saya mohon maaf Al-Fataraku tidak ada yang boleh melihat benda yang paling berharga yang kami simpan selanjutnya supuk kalau mungkin bagaimana hanya untukmu yang sudah menjelaskan dengan gamblangnya tentang arti dari dua kalimat tersebut saya akan memperlihatkannya kepada terima kasih tapi sebelumnya mohon maaf sedihkan hendangan bilang kepada pemimpin hendangan untuk kembalikan dari alat kami teman-teman kau tenang terima kasih Tuhan kurang ceritakan Manusia ini Serta menjelaskan Apa arti darut Dua kalimat yang Kita simpan dari dahulu Kita jaga Tapi kita tidak mengetahui Apa maksud dari dua kalimat tersebut Saya yakin itu tulisan Dari Rasulullah 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 Sudikah Tuhan kuraja Mengembalikan Benda itu Kepada mereka Manusia silahkan Itu banyak Cepat ambil Tenteng-tenteng Ini padang pasik Pasik Maaf Cepat ambil Atau Tuhan kuraja Berupa pikiran Lempar Lempar Sata Tuhan kuraja Eh Astagfirullah Demian Astagfirullah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemana Sudah Sudah Pergi Ini sudah Waktunya Ijirah Saya pun Akan pergi Ini Ada satu Ada satu Pesan dari Penunggu sini juga Itu pesan Mungkin ini Akan menyindung Tapi Saya mohon Dari kalian Jangan Tersinggung Mungkin ini Suatu Kesalahpahaman Dari Mereka Dengan Suku kalian Supaya Suku kalian Itu tidak Serakah Tidak menghabiskan Semua Pasokan makanan Yang ada di hutan ini Sehingga mereka Itu tidak Kehabisan Dari Makanan Tersebut Cuma Itu saja Ya Saya akan Kacakan kepada Yang lainnya Satu lagi Ini Satu lagi Salamkan Permintaan Permintaan Maaf kami Kepada mereka Semua Insya Allah Insya Allah Kami sampai Dan Ini perlu Kalian Menjenangan Ketaui juga Ketika Menjenangan Berpegang Untuk Semua Suku Terhadanya Suku kalian Berpegang Untuk Kudera Dua kalimat Tersebut Sejak Ada Satupun Dari Bangsa Cintangan Bangsa Cintangan Mengganggu Tentang Keberadaan Dan Keamanan Dan Suku Pasti Setelah kami Mengetahui Apa maksud Dari kalimat tersebut Tentunya Kami akan Jalani hidup Lebih baik Amin Terima kasih Saudara Suku Terima kasih Suku Sudah mengembalikan Dari Kelamun Dari teman Saya Ya Kau boleh Berkunjung Kapanpun Kau mau Untuk melihat Dua kalimat tersebut Secepatnya Secepatnya Kami akan Berkunjung Untuk melihat Secara langsung Dengan Caratan Dua kalimat tersebut Dengan Satu saran Apa itu Kau tidak boleh Membawa Saya Tidak boleh Saya Tahu Apa yang Pertaya Kami memang Tinggal di hutan Tetapi kami Tahu Semua kehidupan Di luar Baik Baik Terima kasih Baik Kalian sudah Mengizinkan Saya sudah Terima kasih Sekali Baik Sekarang pulang Baik Baik Aduh He Hah Hapalah apa apa sih puyuh apa apa sih punya puyuh apa sih purong puyuh purong puyuh apa sih ya olah Alhamdulillah gue Hai lagi burung kuyuh Hai anu yang-anak pilih lah pokoknya dawa lah angkat jelasnya yang oke gede banget dan nanti kita masaknya bagaimana astagfirullahaladzim lupa untuk kali ini untuk cara memasangnya bagaimana tanyakan sedekah ini apa sih yang gini yang galak ya wah ya saya yakin dia tahu tadi nanti kamu yang bawa ya iya saya yang bawa nanti yang penting kita pulang dulu kita bawa jenis kira-kira dikata di buntel kok orang godong lah ini ngeliatin tasnya kojar karena plastik langka plastik nanti kita lanjut saja ketika kami sudah bernegosi dengan yang guntur tentang siapa tahu dari yang guntur gini itu tahu bagaimana caranya itu memasang itu ya ih aku tanyar-nyaran teman-teman oke ini potong dulu ya mohon maaf ya teman-teman ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton